Lur selamat datang di ngidul ngalobu mefilme jadul Yo opo kabar lur sehat sehat kapeh yo Mantan apa kabar? Masih belum bisa move on Dasar kaum-kaum terjebak masa lalu kalian Balik mane ambe aku Icang Setelah kemarin kita ngidul The Loser Sekali ini kita akan mengidul film yang konsepnya hampir-hampir sama Tapi rencana-rencananya lebih gila dan diluar nalar Beberapa dari kalian juga request film ini lur Bergenre action kriminal Film ini berjudul The A-Team tahun 2010 The A-Team menceritakan tentang 4 prajurit elit terbaik Amerika Yang telah dijebak dan difitnah Sampai akhirnya mereka dipenjara dan diberhentikan secara tidak terhormat Mereka berempat pun harus mencari dalang dibalik semua ini Untuk membersihkan nama mereka kembali Seperti biasa kita langsung puisi aja Jangan dong puisi kepanjangan Pantun aja ya lur Yuk yuk bareng yuk ya Di suatu tempat di Meksiko Seorang pria akan dibunuh dua polisi korup Karena dia berusaha menyelamatkan temannya Tapi karena semua pelatuk pistol rusak Anjing-anjing liar pun dilepaskan untuk memakannya Tapi ternyata semua ini memang sudah direncanakan oleh pria tersebut Pria ini bernama Kolonel Smith dengan julukan Hannibal Hannibal sengaja kalah agar bisa melacak kemana dua polisi korup tadi pergi Di lain tempat pria lain bernama Bosco Baracus Dengan julukan BA dan rambut super trendy Menghajar semua orang di bengkel untuk menyelamatkan kekasihnya Ternyata kekasihnya adalah mobil kesayangannya yang sudah dicuri Pindah lagi ke pria lain yaitu Lieutenant Pack Yang dijuluki Face Man Face berniat membunuh General Tuko Bukannya ngebunuh malah istrinya Tuko di asal ole Ya jelas Face akan dibunuh Tuko lah ya Hannibal yang sedang mengejar dua polisi tadi bertemu dengan BA Hannibal berniat merampok mobil BA untuk menyelamatkan Face Ternyata mereka berdua dari kesatuan tentara yang sama Yaitu Ranger BA pun akhirnya mau ikut membantu menyelamatkan Face Istri Tuko pun akhirnya diselamatkan Dan Face digelindingkan dong Tuko yang tidak terima perbuatan mereka Mengejarnya bersama oknum-oknum kepolisian Hannibal memari Face Man karena dia sudah ceroboh mendatangi Tuko sendirian Dan hampir mati Mereka menyelamatkan istri Tuko karena dia juga tidak menyukai suaminya tersebut Lalu mereka sampai di rumah sakit khusus tentara Dan bertemu dengan rekan Hannibal di Meksiko bernama Mike Istri Tuko pun akan diselamatkan oleh Mike Dan Mike memberikan informasi pilot yang bisa membantu mereka Meskipun pilot ini sangat hebat menerbangan pesawat maupun helikopter Tetapi dia lumayan gendeng Bahkan dia pura-pura jadi dokter dan ngejahit langan BA dengan motif kilat Pilot ini bernama Captain Matt Murdock Face dan BA gak mau Murdock bergabung dengan mereka Tapi justru kegilaan Murdock lah yang disukai oleh Hannibal Kini keempat tentara gila dengan rencana-rencana gila mereka Akan kabur dari kejaran Tuko dan pasukannya Dengan mencolong helikopter rumah sakit Mereka berusaha kabur dari kejaran helikopter Tuko Meskipun gila tapi Murdock ini jago banget nyetirnya lor Pilot paling ngawur sedunia Dan sejak saat itu BA jadi trauma disetirin sama Murdock Murdock pun memancing helikopter Tuko masuk ke wilayah udara Amerika Dan karena tanpa izin helikopter Tuko dirudal pesawat tempur Amerika Delapan tahun kemudian Di A-Team Sebutan kelompok elit mereka berempat Sudah berhasil menjalankan 80 misi berbahaya Dan kini mereka menjadi unit tempur elit terbaik yang ditempatkan di Iraq Di pangkalan tentara Hannibal didatangi seorang pria bernama Lynch dari CIA Lynch ingin A-Team memburu pengikut setia Saddam Hussein yang akan mencuri 1 miliar dolar dalam 30 jam ke depan Karena mereka memiliki plat pencetak uang dolar Amerika Dan setelah mencetak 1 miliar dolar mereka akan kabur keluar dari Bagdad Di saat yang sama, face didatangi oleh Kapten Sosa yang mendapatkan amanah dari Departemen Pertahanan Amerika untuk menyuruh A-Team tidak berurusan dengan misi pencurian plat pencetak uang dolar Karena misi itu akan membuat mereka terkena hukuman militer Hannibal meminta izin ke Jendral Morrison untuk menjalankan misi besar dan berbahaya ini Tapi perintah dari pusat sudah memutuskan bahwa yang menangani misi ini adalah kelompok Black Forest yang dipimpin oleh Pike Karena kelompok Black Forest adalah kelompok rahasia yang bukan tentara Jadi tidak akan melanggar hukum Meskipun begitu, Hannibal tahu betul bahwa Pike dan kawan-kawan tidak akan bisa menangani misi sebesar ini Dan akhirnya, Jendral Morrison diam-diam mengizinkan A-Team menjalankan misi tersebut Hannibal pun mempersiapkan ide gilanya untuk mengambil plat pencetak uang Tapi karena BA sudah kapok naik kendaraan terbang BA tidak mau di misi kali ini menggunakan pesawat ataupun helikopter Mereka yang melihat strategi dari Hannibal berpikiran ini adalah strategi gila dan sangat sempurna Persiapan pun dimulai Face mencuri Mick di konferensi pers BA mencuri pintu mobil dan Murdoch mencuri aki mobil Lalu Face yang memang ahli menipu dan bisa membuat orang mudah percaya kepadanya Mendekati mbak-mbak untuk mengambil ID cardnya dan menggantinya Mereka juga mengambil banyak kantong udara dan membuat magnet yang sangat kuat Sosa memperingatkan Morrison untuk tidak mengirimkan A-Team di misi ini Morrison pun tersinggung dengan cara bersikap dan cara berbicara Sosa Tapi Sosa tidak peduli karena ini perintah langsung dari Departemen Pertahanan Amerika Misi pencurian plat dan uang senilai 1 miliar dolar pun dimulai A-Team mengincar kontainer di truk yang dijaga sangat ketat Face menyamar menjadi wartawan dan masuk ke dalam selokan Agar bisa tembus ke lubang di jalanan dan bisa menempel di bawah truk Dalam waktu yang sangat tepat Kini giliran BAC orang terkuat yang menyerang pasukan-pasukan di sana Tepat ketika Face sudah melumpuhkan mobil-mobil yang ada di belakang truk Sekarang giliran Hannibal yang mengurus sisanya Truk sudah diambil alih tapi masih ada satu mobil yang mengejar BA diminta masuk ke dalam kontainer karena kontainer akan dilepaskan dari truk Enggak kok BA gak ada murdok di misi kali ini Tapi bohong Hai hai Mereka sudah sampai di pangkalan BA akhirnya dikeluarkan dari kontainer Lalu ketika Morrison akan mendatangi mereka Tiba-tiba Morrison telah dibunuh kelompok Black Forest Dan plat mencetak uang juga telah dicuri oleh mereka Karena kegagalan misi dan General Morrison sudah tewas Sosa diturunkan pangkatnya menjadi Lieutenant 1 Hannibal berusaha bernegosiasi karena pelaku sebenarnya adalah Black Forest Tapi Black Forest tidak bisa dipanggil ke pengadilan Karena bukan bagian dari jurisdiksi militer A-Team akhirnya diberhentikan secara tidak terhormat Karena dianggap sudah bekerja sama dengan Black Forest mencuri plat tersebut Mereka pun dipenjara di tempat yang berbeda selama 10 tahun Dengan penjagaan yang sangat ketat Delapan bulan kemudian Hannibal yang ada di penjara Colorado Ditemui oleh Lynch Lynch bilang Pike dan pasukan Black Forest sangat sulit dilacak Dan tidak pernah ditemukan Terakhir satu bulan yang lalu Terlihat di CCTV Black Forest sedang berada di Frankfurt, Jerman Bersama seorang pria Arab yang tidak diketahui identitasnya Tujuan Lynch dan A-Team adalah sama Untuk mengambil kembali plat-plat tersebut dari Pike dan kawan-kawan Hannibal bilang jika dia diberi waktu 6 bulan Maka dia tidak akan terkalahkan Sedap Hannibal ingin membersihkan nama A-Team Lynch pun akan membantu Hannibal kabur dari sana Hannibal ingin Lynch mengirimkan cerutu yang dicampur dengan dosis obat tetrodotoxin Agar membuat dirinya mati suri sementara waktu Tepat saat akan dikremasi Hannibal pun sadar dan kabur dari sana Satan berjalan ke bar ini Fish berada di penjara Florida Dengan fasilitas yang udah kayak anak kos-kosan Kayak kenal penjara modelan gini di Indonesia ya Saat Fish sedang sauna Hannibal pun menyelamatkannya Di lain tempat Departemen Pertahanan tahu jika Hannibal sudah kabur Mereka ingin Sosa memburu Hannibal Karena A-Team diduga sudah bekerja sama dengan Black Forest Untuk mencuri plat tersebut Padahal kan enggak Sosa dan pasukannya tidak bisa melihat sosok yang mendatangi Hannibal di penjara Karena sinyal CCTV sengaja diganggu Tapi mereka menduga Hannibal telah dibantu kabur oleh CIA Fish telah dikeluarkan dari ruang sauna Awalnya Fish tidak mau melanjutkan misi mereka Tapi Hannibal memaksanya untuk membersihkan nama mereka Mereka berdua pun harus menyelamatkan kedua temannya yang tersisa Pertama BA yang akan diselamatkan Mereka memberikan kode dari plat nomor yang bertuliskan Darurat keluar sekarang Bisa aja caranya ya Karena tersisa murdok di RSG Mainheim Sosa dan pasukannya langsung menuju ke sana Rambut anyar dong si BA Gini dong bagusan dikit BA ternyata tidak mau berambut mohak lagi Karena dia sudah bersumpah tidak akan membunuh siapapun BA akan tetap membantu membersihkan nama mereka Tapi dia sama sekali tidak mau melakukan pembunuhan Kini giliran murdok yang akan diselamatkan Hannibal mengirimkan kacamata 3 dimensi Untuk dipakai menonton bersama orgil-orgil di sana Saat film akan dimulai Sosa dan pasukannya sudah datang Dengan cerdasnya murdok yang memang gila Berpura-pura lebih gila lagi Agar tidak dicurigai ya kan Lalu yang terjadi Hannibal mengambil pesawat militer Dan as a party biasa BA sudah panik duluan Pesawat pun akhirnya diterbangkan Tidak bebas begitu saja Kini pesawat militer akan merudal mereka Masih selamat gara-gara naik tank dong Udah gila mereka berempat ini Ves pun menembaki pesawat-pesawat itu Dengan senapan mesin di tank tersebut Tank kali ini benar-benar jatuh Hannibal mengarahkan pasukannya Untuk menembakkan meriam Agar tank mereka bisa terbang Dan bisa menyelamatkan diri Sosa akhirnya mengetahui siapa yang membantu Hannibal kabur Dan langsung menelpon Lynch Sosa memperingatkan untuk tidak membantu A-Team mencuri pelat-pelat pencetak uang tersebut Lynch yang mulai resah dan gelisah Karena mulai diawasi Departemen Pertahanan Ingin asistennya mengawasi setiap pergerakan Sosa Dan menyadap semua alat komunikasinya Hannibal tahu jika Pike akan memberikan pelat-pelat tersebut ke pria Arab Hannibal berencana menghentikan transaksi mereka dengan memanfaatkan Sosa Hannibal juga sudah menganalisis bahwa nanti Lynch akan mengirimkan pasukannya untuk membunuh Sosa Karena Sosa pasti akan menghalangi misi Lynch dan A-Team Maka dari itu Hannibal memerintahkan Fizz sebagai mantan kekasih dari Sosa Untuk diam-diam menangkapnya Fizz berusaha menyadarkan Sosa bahwa A-Team sama sekali tidak bekerja sama dengan Pike A-Team telah dijebak Seakan-akan mereka juga ikut mencuri pelat-pelat itu Dan kali ini mereka akan mencari kebenaran untuk membersihkan nama mereka Transaksi pun akan dimulai Tapi A-Team akan mencegahnya Koper berisi pelat berhasil dicuri oleh Hannibal Tapi Pike langsung menembakinya dan koper pun terjatuh BA ditugaskan untuk mengambil kembali koper itu BA akhirnya tertembak dan langsung dipukuli oleh Pike Sesuai janjinya, BA tidak mau membunuh siapapun Lalu tiba-tiba Rencana Hannibal melibatkan Sosa berhasil Dan akhirnya Pike pun ditangkap oleh Sosa Pelat berhasil dicuri Pike sudah ditangkap Dan si pria Arab yang diduga menjadi dalang dari pencurian pelat ini Juga sudah ditangkap Dan ternyata pria Arab itu adalah Jadi gini lor Morrison memang sengaja menyuruh A-Team yang mencuri pelat-pelat itu Karena hanya A-Team lah yang memiliki kemampuan menjalankan misi Mencuri pelat-pelat itu dari pengikut setia Saddam Hussein Morrison dari awal sudah bekerja sama dengan Pike dan juga Lynch Ternyata Lynch juga terlibat Terus, Morrison pura-pura mati dari ledakan mobil ya kan Tujuannya agar bisa menyamar seperti sekarang ini Lalu Morrison dan Pike menghianati Lynch Karena Lynch pasti tidak akan membagi keuntungan pelat-pelat itu ke mereka berdua Itulah kenapa Lynch sengaja membantu kabur Hannibal Agar A-Team bisa mencuri pelat itu kembali Dan ujung-ujungnya apa? Lynch akan membunuh A-Team dan mendapatkan pelat itu hanya untuk dirinya Paham kan lor? Paham dong Faye sudah sangat emosi dan ingin membunuh Morrison yang telah menghianati A-Team Tapi Hannibal mencegahnya karena Morrison bisa mengatakan bahwa A-Team tidak bersalah di pengadilan nanti Lalu karena Hannibal sudah tidak bisa diajak bekerja sama Lynch pun akan membom mereka tanpa sepengetahuan Hannibal Lalu suara pesawat terdengar dan bom pun diluncurkan Lynch berpikiran bahwa Morrison dan A-Team sudah tewas Kini tersisa Pike Lynch dan pasukannya pun mendatangi tempat Pike disekap untuk membawanya pergi Karena Lynch memiliki surat pemindahan tahanan resmi Dan Sosa pun tidak bisa berbuat apa-apa Semua saksi mata sudah dibungkam oleh Lynch Morrison dan A-Team sudah dibunuh Pike sekarang juga sudah ditahan oleh Lynch Tapi ya tunggu dulu Meskipun Morrison memang tewas karena terkena bom Tapi A-Team ternyata masih hidup Dan plot masih mereka bawa Karena Morrison sudah tewas A-Team kehilangan saksi mata Padahal kesaksian Morrison di pengadilan adalah satu-satunya cara Agar nama mereka bisa menjadi bersih Faye pun punya suatu rencana Faye tahu jika telpon Sosa telah disadap oleh Lynch Mereka pun sengaja akan menjebak Lynch Yang pasti mendengarkan percakapan mereka dengan Sosa Hannibal menelpon Sosa dan mengatakan Jika A-Team dan Morrison masih hidup Padahal udah mati si Morrison kan Hannibal bilang dia akan menyerahkan Morrison Dan pelat-pelat itu ke Sosa di Dermaga Los Angeles Dua hari lagi saat pagi buta Sebagai gantinya Hannibal ingin ada persidangan ulang Dan jangan sampai Lynch tahu bahwa A-Team dan Morrison masih hidup Karena dengan kesaksian Morrison Mereka bisa bebas Dan Lynch akan terbukti bersalah dan dijebloskan ke dalam penjara Sosa pun setuju dengan kesepakatan itu Lynch ingin Pike membantunya membunuh Morrison dan A-Team Lalu mencuri pelat-pelat itu kembali Ketika telpon sudah ditutup Kini giliran Faye yang menelpon Sosa secara diam-diam Dan entah apa yang mereka bicarakan Karena mereka akan terbang dari Jerman ke Los Angeles Terpaksalah B.A. disuntik biar gak rewel ya kan Kini Faye yang mengatur taktik untuk menjebak Lynch Dan peralatan yang mereka butuhkan pun dipersiapkan Hannibal mendatangi B.A. dan mengatakan suatu kutipan dari Mahatma Gandhi Karena perkataan Hannibal lah B.A. semakin berpikir apakah dia harus menggunakan kekerasan atau tidak di misi berbahaya kali ini Faye tidak percaya diri dengan strateginya sendiri Karena selama ini Hannibal yang berhasil menyusun strategi Tapi Murdoch memotivasinya dan meyakinkan Faye bahwa strateginya pasti akan berhasil Lalu misi pun akhirnya dijalankan A-Team dan Lynch sudah sampai disana Hannibal pun menelpon Sosa Tapi Sosa ternyata mengingkari perjanjiannya Dan karena itulah Hannibal akan memindahkan Morrison palsu dan pelatnya Pasukan-pasukan Lynch yang akan menembak Morrison Dibuat bingung karena Faye mengganti kontener-kontener disana Dengan tujuan untuk menjebak pasukan Lynch Semua pasukan Lynch sudah tewas karena terkena pancingan dua mobil yang dikontrol otomatis Spike pun menembakkan bazooka untuk mengacaukan rencana mereka Faye diserang oleh Pike Tembak menembak pun akhirnya terjadi Sampai akhirnya Faye kehabisan amunisi Lalu tiba-tiba BA sudah kembali ke mode beringasnya Kini tersisa Lynch Lynch mendengar suara Hannibal yang memanggil-manggil namanya Dan masuklah Lynch ke dalam sebuah kontener Hannibal pun langsung menyerang tapi dia berhasil dilumpuhkan Tanpa basa-basi Morrison palsu langsung ditembak dong palanya Platt juga berhasil diambil Dan adu jotos kembali terjadi Lalu ketika Hannibal akan ditembak Ternyata Lynch sudah dijebak Dan semua kebusukannya didengar langsung oleh Sosa dan pasukannya Lynch pun akhirnya ditangkap Ingatkan lor waktu Hannibal selesai telepon Faye kan telepon Sosa tuh Nah disitu Faye kembali meyakinkan Sosa dan meminta bantuannya untuk ikut serta menjebak Lynch Rencana Faye akhirnya berjalan lancar Meskipun tadi Pike sempat mengganggu dengan menembakkan bazoka Murdoch yang menjadi Morrison palsu juga masih hidup berkat helm anti peluru yang mereka buat Ternyata Lynch bukanlah orang CIA dan nama aslinya adalah Vance Lynch yang asli dari CIA membawa Vance ke pusat penahanan federal Meskipun A-Team sudah berjasa mendapatkan plot itu kembali dan sudah membuktikan bahwa mereka tidak bersalah Tapi A-Team tetap ditangkap Karena sudah kabur dari penjara dan itu melanggar hukum Sosa pun berusaha membela mereka berempat Tapi itu sia-sia Sosa meminta maaf ke Faye dan berjanji akan menolong mereka semua Saat di mobil tahanan mereka tidak menyerah begitu saja Karena ternyata Entah bagaimana mereka berempat berhasil kabur dari mobil tahanan Mereka diburu oleh pemerintah tapi tidak pernah bisa ditemukan Dan A-Team kini menjadi tentara bayaran rahasia Puyar entap sekali ini filmnya Yopo yopo kalian lebih suka yang mana lor The A-Team atau The Losers yang udah tak bahas sebelumnya Kan mirip-mirip tuh konsepnya Komen-komen di bawah Kayaknya udah gak ada yang perlu dibahas lagi ya Penasaran juga sih sebenarnya Kalau dilanjutin sekuelnya pas mereka jadi tentara bayaran itu kayak gimana Harusnya strategi-strategi yang dibuat jauh lebih gila lagi Gak habis pikir itu terbang pake tank gimana coba Tapi sayangnya tidak ada sekuelnya lor Itu karena pendapatan film di tahun 2010 yang sangat rendah Yowes ya gitu dulu Aku Ichang Undur Diri, Maturnuun, dan Sino Untuk mengkhianati teman But say yes Untuk klik subscribe di bawah ini Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax